Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat otomotif jumpa lagi di channel Ekomandiri Auto ya pada kesempatan kali ini kita ada pasien Datsun Go jadi yang dikeluhkan konsumen ini suspensinya itu sorry maksud saya kemudinya tidak stabil wong jawa itu nengarannya apa ya sepeleng leang mobilnya jadi kalau buat nyelip-nyelip itu mobilnya itu tidak stabil gini ya kalau tidak biasa nyetir bisa nyenggol mobil kanan-kiri tadi sudah saya coba dan lumayan mengerikan ya jajah di kocak-kocak ini kita cek kira-kira apa saja yang kocak kenceng iya nah kalau dicek sekilas seperti ini aman dia tidak ada yang kocak berarti rack end, terot insya Allah aman ya kemudian kita cek bagian kiri pindah krimpong jadi hal semacam ini sangat berbahaya apalagi untuk pemilik mobil pemula akan menimbulkan kerugian material ya ini kita cek bagian kiri jadi kasusnya itu sama ataupun mirip dengan kasus Avanza Senia Innova itu yang karet gromit rekstirnya itu oblat jadi pas kemudi itu goyang nganan ngiri gitu ya nah untuk yang bagian kiri aman untuk bagian kiri juga aman kita bongkar aja nanti kita periksa bersama-sama ya simak terus video dari kami nah ini rodanya sudah kita lepas dan terlihat bahwasannya bosing lower arm bagian depan ini pecah dan sudah cukup parah bagian belakang juga seperti itu ya jadi bisa jadi penyebabnya dari kerusakan pada bosing lower arm ini ya dikarenakan kondisi terot dan long terotnya kan tadi tidak oblak nah ini yang sudah dilepas kondisinya seperti ini sudah hampir putus ini untuk yang bagian kanan kemudian tadi yang kebagian kiri ya nanti kita coba ganti bosing lower armnya kanan kiri untuk bagian terotnya aman jadi tidak ada koca ya dari terot sampai rekstir ini untuk lower arm yang kebagian kiri dan ternyata lebih parah untuk bosing lower arm yang besar ataupun yang kecil ini sudah putus ya untuk harga bosing lower arm ini yang besar di sekitar 125 kemudian untuk yang kecil ini lebih murah di sekitar 100 ribuan untuk kualitas yang dibawahnya pun ada tapi kebetulan ownernya memilih yang kualitas seperti ini ya siap ini untuk bosing lower arm yang baru jadi pemasangannya itu harus menggunakan press ya nah jadi seperti ini setelah bosing lower arm yang baru terpasang tinggal kita pasang pada mobilnya saja untuk bagian kanan ini untuk yang bagian kiri sedang proses pemasangan oke ini untuk pemasangan penggantian bosing lower arm depan sudah selesai sekarang kita coba jalan kita coba jalan kita coba jalan jadi tadi waktu diinjak gas itu sternya belau sendiri alhamdulillah aman jadi untuk penyebab kemudi datsun go tidak stabil ataupun leang itu karena kerusakan pada bosing lower armnya ya terima kasih sudah nyimak video dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati